Silahkan Bapak Zulbega untuk memandu pengambilan setelah. Saya ingin bertanya. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Pemilu 2024 Aceh Utara diminta tetap menjaga kode etik dan menjalankan tugas sesuai aturan. Sebagai penyelenggara pemilu, anggota PPK tetap menjunjung netralitas dalam bertugas. Penegasan ini disampaikan Ketua KIP Aceh Utara usai melantik 135 anggota PPK di kantor Bupati Aceh Utara. 135 anggota PPK disebar ke 27 kecamatan di Aceh Utara. Lima anggota perkecamatan akan mengikuti bimbingan teknis agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Tugas PPK antara lain pemutakhiran data pemilih dan mengkoordinir Panitia Pemungutan Suara PPS. Calon anggota PPS sedang dalam proses perekrutan. Ketua KIP Aceh Utara berharap agar anggota PPK agar tetap menaati kode etik dan menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang. Pantangan anggota PPK tak kalah berat dengan penyelenggara pemilu lainnya. sehingga dapat menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menyukseskan Pesta Demokrasi 2024. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara.